Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial untuk cara pembuatan gear dengan animasi Pertama buka software Autodex Inventor Setelah dibuka kita klik New Kemudian pilih Metric Dan pilih bagian Assembly yang standar mm Klik Read Setelah terbuka lembaran baru silahkan klik Design Kemudian bagian Spur Gear Pilih bagiannya Spur Gear Kita klik Pertama kita akan diminta untuk menyimpan file terlebih dahulu Disini saya akan memberikan nama gear.im Setelah kita simpan akan terbuka Window baru Window Spur Gear Komponen Generator Kemudian kita ubah Bagian gear utama adalah komponen Gear kedua No Model Klik OK Oke Kita Accept Maka akan tersedia sebuah gear Seperti ini Kita klik Kita taruh dimana saja Kemudian kita klik kembali bagian Spur Gear Kita balik Yang awalnya gear 1 komponen Kita ubah menjadi No Model Kemudian gear 2 Yang awalnya No Model Kita ubah menjadi komponen Bisa kita ingat Center of Distance adalah 1200 Dan di share gear ratio nya adalah 2,4783 Klik OK Klik OK Accept Kita sudah punya 2 buah gear Kita bisa Menggerakkan Ini saja pada bagian gear yang kecil Kita tidak bisa menggerakkan Untuk bisa menggerakkan Kita klik saja klik kanan Kemudian Ancentang bagian Ground Maka gear yang kecil Sudah dapat bergerak Seperti gear yang besar Kemudian kita Pilih Assembly Kemudian Constraint Constraint Kita collapse bagian Origin Kedua gear Kemudian Kita pilih Mate Dan solusinya kita pilih Mate juga Kita klik Gear pertama Gear 1 Gear 1 bagian Z Dan Origin bagian Z Klik play Bisa kita Gerakan Hanya saja Pergerakannya terbatas Tidak seperti yang pertama Begitu juga kita Lakukan pada Gear yang kedua Kita Samakan pada Spur gear yang pertama Ini saja Offsetnya kita Berikan 120 Sesuai center of Distance yang Kita lihat tadi Maka sudah Terdapat Dua gear Dengan Pergerakan terbatas Kemudian Constraint Bagian Sisi dan Sisinya Agar Sejajar Seperti ini Bisa kita lihat Kita gerakan Bisa sejajar Kemudian Kita klik Constraint kembali Pilih Pada Spur gear Kedua Sumbu Z Kemudian Kita klik Juga pada Sumbu X Z Kita Apply Jadi kita sudah Punya Dua gear Yang Saya Kita lihat Di sini Ini dapat Berputar Begitupun Juga Bagian Yang ini Kita Bisa Rapatkan Sesuaikan Setelah Kita sesuaikan Kita bisa coba Constraint Kemudian Pilih Motion Di sini Kita Pilih Bisa kita cek Terlebih dahulu Pada bagian Desain Spur gear Bagian ini Bisa kita Copy Ctrl C Kemudian Kita buka Motion Motion Kita Ration Kita paste Yang tadi Jadi Ini Dan Ini Seperti Kita Apply Bisa kita Lihat Gear Akan Berputar Kemudian Kemudian Bisa kita Edit Bagian Clip OK Gerakannya Akan Sejajar Seperti Ini Hanya Saja Penempatannya Tidak Tidak Sesuai Bisa kita Klik Kanan Bagian Rotation Rotation Kemudian Suppress Bisa kita Sesuaikan Seperti ini Kemudian Kita Suppress Kembali Ini Bisa kita Lihat Gear Akan Berjalan Seperti Ini Oke 이스 Ir Sabe س Terima kasih.